Rusia mengklaim digempur Ukraina pada awal tahun baru 2023 Dilansir AFP selasa 3 Januari Rusia bahkan melaporkan puluhan tentara tewas akibat serangan Ukraina tersebut Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebutkan secara jelas kapan persisnya serangan terjadi Akan tetapi pasukan Ukraina diakini melakukan serangan saat pasukan Rusia merayakan pergantian tahun Serangan Ukraina terjadi di wilayah yang dikuasai Rusia yakni kota Makivka yang berada di timur Ukraina Sebanyak 4 rudal Ukraina disebut menghantam wilayah ini Kementerian Pertahanan Rusia menyebut sebanyak 63 tentaranya tewas akibat serangan di Makivka Ini merupakan jumlah korban jiwa terbesar yang dilaporkan Rusia sepanjang berlangsungnya perang Rusia versus Ukraina Konflik bersenjata kedua negara terjadi sejak Presiden Rusia Vladimir Putin Memerintahkan pasukannya menyerang Rusia pada 24 Februari 2022 lalu Pihak Kremlin mengatakan sistem roket HIMARS yang dipasok Amerika Serikat ke Ukraina Telah digunakan dan targetnya adalah titik penyebaran sementara Mantan pemimpin separatis Rusia Igor Strelkov mengatakan Pasukan yang sebagian besar merupakan orang Rusia yang dimobilisasi Ditempatkan di sebuah gedung yang tidak dirindungi Yang hampir seluruhnya hancur akibat amunisi yang disimpan di sana Ikut meledak dalam serangan Igor mengatakan ratusan orang tewas dan terluka Gubernur Samara Dimitri Azharov mengatakan Di antara para korban merupakan penduduk di wilayahnya Di media sosial sejumlah netizen menuduh pihak berwenang Rusia Meremehkan jumlah korban tewas hanya 63 orang